Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan wanas channel dan di video ini saya mau berbagi trik ketiga cara membuat pohon papaya menjadi kerdil tapi tetap berbuah lebat di video saya sebelumnya yang pertama itu masih dengan judul papaya kerdil dan berbuah lebat saya menggunakan papaya kecil papaya yang masih seukuran setinggi 1 meter kemudian saya menggunakan trik membelah batangnya menjadi 4 kemudian saya ikat lagi di video itu sudah lengkap kemudian di trik kedua saya membuat video tutorial dengan pohon papaya tapi yang sudah terlalu besar dan menggunakan tunasnya ini adalah hasil updatean dari rekayasa pohon papaya di trik kedua di video saya untuk selengkapnya bisa dilihat linknya di deskripsi ya update 6 Februari 2023 hasil dari pemangkasan batang utama pohon papaya yang waktu itu sekarang sudah mulai mengeluarkan bunga terbukti bahwa pangkas batang utama tidak menghentikan produktivitas dari pohon itu untuk menghasilkan buah karena kita bisa memanen dengan lebih enak ya karena posisinya pendek kita bisa mengambilnya tidak perlu menggunakan bantuan tangga atau apapun oke saya rasa cukup sekian bahwa eksperimen sudah selesai dan video ketiga ini mengenai papaya saya mau membuat trik videonya dari pohon papaya yang sudah agak besar seperti ini dan dia belum mempunyai tunas lihat bawahnya sini ini belum ada tunasnya sama sekali di bawah dan saya akan mencoba memotongnya di sini nanti saya akan memotongnya sekitar sini sekitar di bawah 1 meter lah saya potong nanti agar memaksa tunas ini untuk keluar dan menjadi pengganti dari batang utama yang atas ini ya ikuti terus tapi sebelumnya saya akan membersihkan sedikit ini rumput-rumput yang ada di sekitarnya ya terlalu banyak ini rumputnya jadi saya akan bersihkan sebentar selamat menikmati selamat menikmati oke hasil penampakan sementara seperti ini karena disini belum ada bakal tunas ya baru beberapa saja diketiak di ruas-ruas daun ini ini dia mulai ada undun ini ini juga banyaknya kalau nanti atasnya kita potong kita pangkas otomatis dia akan bertahan hidup dan terubus tunas baru sekitar sini dan nanti pasti akan ada beberapa tunas mata tunas yang akan tumbuh namun kita akan pilih sekitarnya sekitar satu satu saja nanti nanti akan kita pilih satu saja dan untuk sisa rumput-rumput yang kita bersihkan tadi gulma-gulma di sekitar kita tidak perlu membuangnya tapi kita bisa menjadikannya sebagai kompos alami langsung saja nanti kita cacah-cacah ini juga sisa dari tanaman pohon rupaya nanti akan saya rajang-rajang atau saya potong-potong langsung ditebarkan saja di sekitar pohon ini pohon mangga eh pohon mangga pohon durian saya durian bower saya akan letakkan disitu dia akan terurai dengan sendirinya karena saat ini juga musim hujan jadi pasti akan lebih cepat proses penguraian dari sisa-sisa pohon-pohon yang sudah mati ini seperti ini setelah kita hancurkan kita letakkan saja di bawah tanaman di bawah pohon tanaman kita nanti akan sendirinya terurai dan terfermentasi dengan alam dan akan menjadi popok popok maaf dan akan menjadi pupuk alami nanti kita akan update lagi setelah tunas-tunasnya tumbuh dan kita akan menyeleksi tunas mana yang perlu kita besarkan umur satu minggu sudah mulai keluar tunas kita akan memilih tunas saya akan memilih salah satu tunas yaitu yang ada di paling atas dari potongan ini dan yang lain akan saya buang ini juga ada yang lebih tinggi ini atau ini tapi pertumbuhannya lebih bagus ini jadi ini saya buang potes saja potes saja tidak ada tunas keluar potes saja jadi kita akan fokus ke satu tunas saja yang akan kita besarkan oke kita lihat update-annya seminggu atau dua minggu lagi update project pengkerdilan papaya 30 Januari 2023 sudah mulai agak membesar tunas dari papaya ini yang kita potong waktu lalu dan disini ada mulai terubus tunas dibuang saja kita cek bulatunya tidak ada oke mulus hanya satu kita pertahankan ini tidak besar nanti kita update lagi setelah ada perkembangan oke mantap update 9 Februari 2023 perkembangan dari project papaya pendek ini ada tunas di sebelah sini buang saja ini juga keluar tunas buang setiap ada tunas dibuang saja kita fokus pada cabang utama nanti berharap akan keluar bunga tidak ada perubahan ini juga tunas buang mata tunas dibuang oke saya kira cukup sampai disini sampai jumpa di video selanjutnya ketika sudah keluar bunga semoga bermanfaat wassalamualaikum cacau selamat menikmati